Intro Oke, balik lagi sama gue Alirais di channel Vela terlengkap dan terupdate apalagi kelembangan di HSR Wheel Nah, kali ini gue akan kembali lagi mereview mobil customer dari HSR Wheel Halo bro, apa kabar? Baik, baik Boleh perkenalkan diri dulu dong? Boleh, nama gue Tri, gue asal dari Tangkang dan mungkin sekedar info aja dari komunitas Brionesia Tangkang Dari Brionesia Tangkang, oke Berarti biasanya panggilnya Tri ya? Kenapa namanya, ini nama beneran ya? Nama beneran Bukan Bukan Oke Bro, di belakang kita ini ada mobil apa sih? Ini All New Brio tahun 2022 2022? 2022 Masih geres banget ya, belum ada setahun ya Belum ada, ini turun itu di bulan Agustus Oh Agustus Agustus Oke, kenapa lo pilih Brio ini? Mungkin yang kalau dari sepenglihatan saya ya Brio itu yang paling gampang untuk di otak atik Gampang di modif? Modif di otak atik, kebarangnya juga mungkin gak terlalu mahal ya Untuk karangan anak-anak komunitas mobil aja Terus sama lebih gampang buat ganti muka Ganti muka? Ganti muka itu berarti damper berarti ya? Betul Tampilan wajah berarti? Tampilan wajah Oke Berarti udah lo udah pake ini sekitar 5 bulan ya? Sekitar 5 bulan lebih sih Gimana rasanya? Pake all mebrio? Lebih enak Lebih enak dibanding sama Mungkin gak beda jauh ya sama Satya dan lain-lain Cuma ya kita ambil yang RS aja deh Oh ini yang tipe RS? Iya, tipe RS Oke Enak ya handling segala macem? Enak handling segala macem Apalagi udah ganti seperangkat alat HSR ya Seperangkat alat HSR? Boleh juga tuh Buat akad nikah Iya Terus tadi kan lo bilang dari Brionisia ya? Iya Kenapa sih lo ikutin komunitas? Yang pertama itu Lebih enak, rame-rame mungkin ya Untuk kalangan anak mobil Kalau kita sendiri aja Kalau menurut saya tuh Gak ada inspirasinya Jadi sengaja masuk komunitas Supaya satu banyak temen Silaturahmi juga Dan bisa dapet masukan untuk Misal masukkan untuk mesin Untuk tampilan mobil dan lain-lain Untuk modifikasi lah ya? Referensi-referensi Referensinya Betul Oke Apa aja yang udah lo modif nih Dari mobil seng? Apa ya? Mungkin kalau dari luar sih Tampilannya, exteriornya itu Dari bumper ya Bumpernya punya Kombinasi Brio sama Jazz GK5 Nah itu Terus yang kedua Pakai cup Cup carbon Sama fendernya Fender carbon juga Nah itu Udah di carbonin Udah di carbonin Fender, Fion sama Ini ya? Spoilernya juga Spoilernya carbon Carbon Oke berarti memang lebih Lo mengusung Apa? Modifikasinya itu Lebih ke arah street racing Lebih ke arah street racing Betul Oke Terus Mungkin yang paling Kelihatan banget sih Di Velg sama di BBK nya Nah itu dia Oke Ini velgnya udah pake HSR Pake HSR Boon Ring 16 Udah gitu udah pake BBK Habit bracket 295mm ya? Iya Betul Oke Terus apa lagi bro? Mungkin Itu Dulu kali ya Interior Interior apa? Kalau untuk interiornya Udah ganti Speedometer Speedometer Terus ada cover Dari steering wheel nya Still pake cover carbon juga Untuk Dalamnya sih udah Itu sama ini Sama Head unit Head unitnya udah ganti Android Setelah itu Upgradenya mungkin Balik ke mesin Oke Ini di dalam nih Audio gak ada yang Lotak atik berarti Maksudnya speakernya Gak ada yang lo ganti Kan kalau yang RS Udah pake Twitter kan? Iya betul Gak ada Gak ada Udah cukup enak Udah cukup enak Untuk Untuk audio Kayaknya Belum Belum Kerasana dulu lah Mau Fokus di Look nya dulu Fitment nya dulu Fokus di Fitment Look Fitment 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 Nah bagian mesin Engine Kayaknya ini yang paling menarik Engine sebenarnya Gak di modif Segimana Yang muruk-muruk Ini sih cuma diganti Intake nya aja Intake nya custom Intake nya custom Sama Pake open air filter Itu aja Selebihnya Sama Kenal pot Kenal pot Kenal pot Full system Dari depan sampe belakang Stainless Punyanya iron craft Oke Itu sama Ditambah Sedikit Asupan dustek Asupan dustek Oke Itu dikit ya Ganti mobilnya kencang ya Enggak Masih kencangan obri Gak bisa Gak bisa Begitu Ini masih kencang juga kan Cukup kencang lah ya Cukup lah Cukup Kita gak boleh kencang-kencang Soalnya di jalan Ada aturannya Ada aturannya Ada area-area Lu bisa kencang Iya betul Ibaratnya Contohnya di sirkuit Di sirkuit Lu bisa kok Ngegaspol Silahkan Oke Terus pertanyaan gue nih Kenapa lo sampe Mau upgrade Rem standar Lo pake Di krekit Mungkin Tujuan utamanya Ke safety ya Ke safety riding Karena Apalagi kalau misalkan Kita mengusung Street racing itu Udah pastikan Yang di Yang diutamain itu Untuk speed Kecepatan ya Ditambah Kalau misalkan Kita mau cepat Mau kencang nih mobil Cuma kita gak Gak Siap-siap Untuk upgrade Kaki-kaki juga Kayaknya percuma Malah jadi Membahayakan kita sendiri Sih Kalau itu Intinya Lu Mau kencangin mobil Boleh Tapi jangan hanya Mengingin Upgrade Performanya aja nih Betul Untuk bagian pengereman Juga perlu di upgrade Pengereman itu Kalau menurut Menurut gue tuh Kayak Hal terpenting sih Kalau untuk yang Mobil-mobil Bisa dibilang kenceng ya Itu pengereman sih Itu yang penting sih Ya ibaratnya Ya ibaratnya Let's say Mobil Enggak lu apa-apain Mesinnya aja Ya Honda Brio itu Bisa lari 150 km per jam Betul Dan itu udah cukup kenceng Sih menurut gue Ya kan Nah bagaimana caranya Lu bisa nge-rem Ketika Di waktu yang Sangat dibutuhkan Ya Kayak gitu Berarti Gua setan nih Pemikirannya Mas Rinis Jadi bukan hanya Mobilnya yang kita Tambah kenceng Tapi Sektor safety Untuk pengereman Ini juga perlu Diperhatikan Oke Lu ganti Velg sama Ini gimana bro BBK BBK nya Di cabangnya HSR ya Di Saya lupa Nama daerahnya itu Cuma nama Tokonya itu Di Queen Shrimps Queen Shrimps Di Tangerang ya Di Tangerang Di daerah Karawaci juga Di sana Gimana pelayanannya Di sana Baik Sangat Sangat memuaskan Apalagi Kita ya Pengguna Brio Mungkin banyak Yang kenal Pengguna Brio itu Identitasnya Awal mula Naiknya itu Di Obri Di obri Brio Di Brio Jadinya Wah Bisa jadi Apa ya Referensi juga Apalagi HSR mungkin Untuk Kualitasnya Udah Udah bener-bener Cukup memuaskan Nah Ini kalau ngomongin Kualitas nih Kalau velg Gue udah sering lah Bikin Gue patah-patahin Nah kalau untuk BBK Untuk lo sendiri Hanes review lo Seperti apa sih Untuk di breaknya Dari HSR Cukup satu Satu kata Gigit Gigit Itu Itu Jauh lah Jauh Hasilnya jauh banget Sama Dibandingkan Dengan yang Standar ya Dengan kualitas Ya mungkin HSR lah Mungkin Masih banyak Saingan di luar sana Cuma Untuk HSR Udah sangat-sangat Memuaskan Untuk kualitasnya Dan harganya juga Cukup terjangkau ya Itu dia Yang terpenting Yang terpenting Sesuai Kantong Oke Ini bannya juga Udah pake Semi-slick ya Dari selera Semi-slick Kenapa? Emang lu sengaja Minta bahannya Semi-slick juga? Iya Sengaja Semi-slick Baik lagi ke Gue suka Modifikasinya Kenapa? Karena memang Kalau menurut gue Gue gak tau sih Dia mikirnya seperti apa Tapi kayak Lo bangun mobil itu Bener-bener dari awal Lo sudah tau ya Arahnya mau kemana nih Lo pengen bikin Stressing Berarti bagian Part-part atas aja Yang perlu di upgrade Segala macem Lo udah tau Itu udah Oh ya Ini ntar gue mau ganti pake ini Ini gue ganti pake ini Segala macem Kayak gitu Itu bagus juga Kalau menurut gue Karena mungkin Banyak juga temen-temen yang Aduh Gue juga bingung nih Mau modif mobil Tapi gak tau Mulai dari mana Segala macem Nah Kalau menurut lo sendiri Street racing itu Susah gak sih Bangun mobil Dengan konsep tema Street racing Sebenernya enggak ya Mungkin karena Karena Key beratnya Referensinya itu Udah banyak banget Sekarang Referensinya Untuk Untuk Tema street racing itu Tinggal Kita Ya Dunia sosmed lah Tinggal buka Youtube Atau IG pun Itu udah muncul referensi Banyak Udah keliatan Cuma Balik lagi sih Untuk Kalau kita ada niat Untuk modif Lebih baik sih Dipikirin dulu Konsep bagaimana Disesuaikan sama budget Jangan sampai Itu miss Dari Apa ya Kita maunya gini Ternyata Yang lain Jadinya kan mungkin Masukan dari orang lain Banyak nih Cuma balik lagi Kan mobil-mobil kita ya Maunya gimana Kita pikirin aja Gitu sih Kayaknya lagi curhat Kenapa Sempet miss Miss budget Bukan sempet Udah 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 miss budget Udah miss budget Udah miss budget Tapi gimana Ya udah 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 Tern aja Udah Udah jadi resiko ya Tapi jujur sih Gue ngeliat mobil dia tuh Naksir banget Karena Memang dari konsepnya Dapat banget Ya itu brio Dengan concept Tracing Udah gitu Bener-bener semua part Yang diganti Bukan hanya tampilan aja Bukan hanya look Tapi lebih ke Fungsinya juga Lu peratikan banget ya Kayaknya Keliatannya Itu dia Oke Bro Gue punya pertanyaan terakhir nih Lo ada Saran gak Untuk Queens range yang di Tangerang atau untuk HSRW mungkin untuk perek mungkin ya pertama untuk untuk perek untuk kualitas ketahanan sih udah nggak udah nggak dipungkiri udah bagus banget lah mungkin untuk warna kali Om untuk warnanya mungkin lebih dibanyakin variasi ya karena kalau yang sepenglihatan saya kayak warnanya mungkin terlalu udah terlalu mainstream ya itu mungkin dicari warna-warna yang yang rangka lah yang agak weda lah yang agak weda itu sih boleh 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 jujur itu juga menjadi salah satu keresahan gua sih jadinya kita nggak perlu ngeluarin budget untuk repaint lagi ini ngomongin repaint ini velgnya ini HSRW16 tapi sudah di repaint ya ya jadi warna violet warna violet warna violet oke ini bagus juga loh jadi kalau misalnya emang udah bosan ya kalau velg ya kalau gue sih biasanya salah satu yang gue lakukan sebelum gue ganti velg ya gue pasti repaint dulu gue coba cari warna lain supaya hilang nggak nih bosannya gitu loh dengan velgnya itu tapi kalau ternyata gue repaint tapi nggak ketolong nih ya udah ganti datang ke toko aja oke bro thank you so much makasih banyak juga semoga modifikasi lo ini juga bisa menjadi referensi juga buat temen-temen semuanya yang pasti satu brio sejuta saudara lah oke segitu dulu video kita kali ini gua Aldir Resendu Diri jangan lupa ingat velg-ingat HSRW selamat siap selamat menikmati selamat menikmati